terus Kota Solok ada yang hadir dong saya tahu Kota Solok karena ada teman saya dari Kota Solok saya baru tahu ada teman-teman dari Kota Solok lalu ada lagi dari mana ini dari Aceh ada Bapak Ali lalu ada Ibu Yusma Nidar dari Bautong ada Ibu Nia dari Kalimantan Barat ada Ibu Ari dari Madiun ada Ibu Carolina dari Timika Papua ada dari Metro Lampung, halo Pak Ahmad saya dulu lama di Tulang Bawang 3 tahun ada Ibu Ayuni dari Pontianak Ibu Supriyati dari Banjar Negara Bapak Awan dari Kowis, Kota Wisata Cibubur ada siapa lagi, Lampung wah Lampung ada dua dari Tebing Tinggi, dari Sumatera Utara dari Surabaya, Sulawesi Tenggara, Tuban, Batam, Magelang, Jambi Magetan, Papua, Jawa Tengah, Palembang wah semua kota kayaknya udah saya sebutin banyak ya Bu ya sepertinya banyak ya Bu Novi ya iya dari Tangerang, Probolinggo yang belum saya sebut dari Nusa Tenggara nih Pak kayaknya yang belum ya ya saya ada iya kemarin saya juga baca sih di tabel ada yang dari Bali juga ada yang dari Kupang kemarin saya belum baca sih oh ini dari Bali ada Pak Kadek eh Ibu Ibu Kadek kayaknya namanya ya oke ini sebenernya di Youtube-nya udah jalan oke Pak cuma saya lagi matiin ini ya sisi-nya tuh tadi ada yang aktifin oke Pak siap Pak nanti di instruksiin aja ya Pak Andi mau jam berapa saya ngikut aja Pak kita akan mulai sebentar lagi oke Pak siap karena kita di jam 7 ya jadi kita akan mulai aja ini kan sudah jam nah udah jam 7 nih jadi kita bisa mulai saja emang kita biasanya juga setengah 8 tapi gak apa-apa jam 7 juga tidak ada masalah nanti yang terlambat hadir bisa kemudian masuk kembali atau bisa menyusul ya iya supaya Ibu yang dari Papua gak terlalu malam kita akan mulai saja Ibu ya supaya iya Pak waktunya iya betul disana udah jam 9 soalnya kadang-kadang di kami mulainya suka setengah 8 tapi ini mungkin jam 7 jadi lebih maju lebih enak mungkin ya mudah-mudahan nanti akan lebih banyak lagi yang join di webinar kita oke baik kita mulai ya kita mulai ya Ibu siapa oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam Bapak Ibu semuanya Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa ketemu lagi ya di acara webinarnya kolaborasi dari Guru Pintar dengan ViewSonic ya kita akan nanti selama 4 hari 4 hari ya Bu Novi ya jadi kita selama 4 hari akan belajar tentang apa itu platform MyView dan waktu diskusi juga kata Bu Novi ini bukan aplikasi karena platform namanya sebutannya kira-kira platform karena memang disitu lengkap ya kira-kira lengkap fiturnya dan yang lainnya nanti itu yang akan kita bahas selama 4 hari dan kemudian bagaimana ini digunakan dalam proses pembelajaran oke baik mungkin untuk kemudian memanfaatkan waktu marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya kegiatan kita pada malam hari ini bermanfaat dan kemudian juga Bapak Ibu yang paling penting tentu bisa mengaplikasikan apa yang dipelajari atau pengetahuan yang didapat pada malam hari ini di ruang kelas karena itu yang paling pentingnya oke baik nanti yang nanya daftar hadir dan yang lain-lain nanti akan saya bermanfaatkan setelah ini baik mari kita berdoa sesuai agama dan perusahaan masing-masing berdoa dipersilahkan selesai terima kasih Bapak Ibu semuanya sepertinya Bu Novi agak ngefreeze ini ya halo cek Bu Novi apa terdengar suara saya suara Bapak lancar sih tapi kayaknya suara saya yang agak suara Ibu ini bisa terdengar tapi videonya kayaknya ngefreeze oh yaudah deh gak apa-apa yang penting suaranya dulu deh saya juga bingung ini kenapa ya padahal udah bagus oh yaudah oke Pak oke bisa agak kencing lagi suaranya saya coba pakai suara volume dinaikin suaranya tadi agak oke kalau gimana sekarang oke oke bisa nulis di chat ya kalau memang sekiranya suara Bapak Bu Novi nanti kurang jelas Bu Tia Bu Tia ada gak ya ini Bu Tia ini Bu Tia teman saya kira-kira suara saya sama Bu Novi kedenger jelas gak Bu Tia Bu Tia bisa nyalain suaranya barangkali mungkin belum hadir ya tadi saya lihat udah ada mungkin masih ke toilet dulu Pak oke oh ya soalan mungkin sedang ke belakang dulu oke baik acara yang pertama mungkin nanti ada sedikit pak kata dari saya dulu ya Bu Novi barangkali sedikit lah gitu ya nanti sebelum ke materi tentang pengenalan dan juga nanti instalasi dan seterusnya dari platform MyView Board ya oke dan nanti juga Ibu Novi akan memberikan gambaran kepada Bapak Ibu semua ngapain kita mesti menggunakan platform ini nah kira-kira itu jadi kenapa sih kita mesti pakai walaupun nanti detail fitur dan yang lain-lainnya di pertemuan kedua sampai keempat tapi nanti mungkin Bapak Ibu akan juga diberikan gambaran oleh Bu Novi jadi bagaimana kemudian aplikasi atau platform ini bisa kita kita sebagai guru bisa kemudian menggunakan di dalam proses kegiatan belajar dan mengajar oke baik sebelum ke Bu Novi jadi sekali lagi saya dari guru pintar dokter.id mengucapkan terima kasih pertama kepada untuk Bapak Ibu yang sudah hadir pada malam hari ini ya maupun kita sekarang sekolahnya sudah tatap muka sekarang Bu Novi semua sudah tatap muka kita kembali lagi pulang juga sore saya kalau di SMK atau SMA pulangnya sore gitu ya jadi sampai jam setengah 4 atau jam 4 nah tapi Bapak Ibu ini masih semangat untuk malam-malamnya belajar bareng lagi Bu Novi jadi masih tetap semangat Bu Novi juga baru pulang ya tadi ya Magri tetap semangat betul terbiasa ya baru pulang sama semangat udah Pak senek lah baik 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 Bapak Ibu jadi pertama sekali lagi tentu saya yang ingin saya sampaikan yang kedua adalah tentu terima kasih kepada Bu Novi dan juga dari platform MyViewBoard yang kemudian kita bisa kolaborasi pada malam hari ini ya Bu ya walaupun disempat ada karena saya ada kesibukan ada yang lain-lain tapi Alhamdulillah pada malam hari ini apa yang sudah kita rencanakan kemudian bisa terlaksana sekali lagi terima kasih kepada Bu Novi dan juga dari platform MyViewBoard dari ViewSlamic yang kemudian malam hari ini bisa berbagi nanti bisa berbagi tentang platform ini dan kemudian apa keunggulan-keunggulannya serta mengapa kita sebagai guru harus atau setidaknya mencoba menggunakan platform ini di ruang kelas di kegiatan mengajar dan belajarnya dan kemudian yang ketiga yang ingin saya sampaikan adalah pertama walaupun kita sekarang sudah tatap muka sudah anak-anak sudah kembali tidak virtual kita bisa melihat mereka langsung berinteraksi secara langsung tapi bukan berarti bahwa teknologi kemudian menjadi tidak penting lagi kadang-kadang ya sudah lah karena kita sudah ketemu lagi sudah ini lagi ya kita kembali lagi jadi selama 2 tahun kita pandemi dan kemudian kita dalam tanda kutip mungkin ya suka tidak suka dipaksa atau tidak kemudian kita mencoba menggunakan teknologi dalam proses pembelajaran kita terlepas dari banyaknya kekurangan dalam menggunakan teknologi itu terutama harus ada jaringan internet ada gadgetnya mungkin itu tidak semua anak dan tidak semua daerah terfasilitasi dengan baik jaringan internet ataupun kemudian gadget yang milik anak terlepas dari itu semua bahwa kemudian selama 2 tahun kita tahu bahwa teknologi bisa kemudian menjembatani hal-hal yang learning distance oleh jarak pembelajaran yang ada jarak bisa dijembatani oleh teknologi itu kemudian pertanyaannya adalah apakah sekarang ketika kita kemudian tatap muka lagi apakah teknologi itu masih perlu masih digunakan dalam proses kita belajar dalam proses kita kemudian mendidik anak-anak dari pengalaman saya dan beberapa diskusi dengan rekan-rekan sebenarnya bahwa ketika kita sekarang sudah bertatap muka dengan anak ketemu langsung tidak virtual lagi bahwa teknologi itu tetap dibutuhkan karena dia akan banyak membantu kita dalam hal-hal dimana yang tadinya mungkin agak sulit agak sulit tapi dengan adanya teknologi ini kemudian bisa kita jembatani kesulitan itu sebagai contoh ada satu aplikasi yang mungkin nanti juga di platform My View World yang akan lebih detail lagi oleh Bu Novi dijelaskan apa saja yang kemudian kita bisa tetap pakai meskipun kita sudah secara proses pembelajaran sudah tatap muka jadi memang banyak sekali teknologi yang kemudian banyak membantu kita bahkan sekarang di tempat saya itu sekarang agenda kelas itu sudah pakainya digital jadi pakainya digital jadi sudah langsung tahu ini guru masuk ke kelas atau enggak segala macam jadi kita memang mungkin Butia ada di sini yang rekan satu sekolah saya jadi emang teknologi itu membantu membantu sekali lagi karena kayak tadi ya contoh hal yang kecil saja di sekolah kami itu dengan menggunakan agenda digital maka apa ya namanya itu guru yang masuk yang tidak segala macam secara real time bisa ketahuan bisa tahu bisa istilahnya bisa terdata di situ jadi ada mappingnya kelihatan semuanya kelihatan bayangkan kalau kita masih tanpa bantuan teknologi hal itu sepertinya tidak mungkin kemudian bisa dilihat secara real time dan yang lain-lainnya tapi dengan dengan bantuan teknologi teknologi itu kemudian beberapa proses yang tadinya sepertinya harus manual sepertinya tidak mungkin kemudian menjadi mungkin dan menjadi lebih simple jadi teknologi itu harus menjadi proses kerja kita itu menjadi lebih sederhana dan lebih cepat kalau malah tambah ribet dan malah tambah lama itu bukan teknologi ya kira-kira jadi tujuannya jadi tidak kecapai padahal maksud kita untuk kemudian menggunakan teknologi itu adalah seperti itu ada salah satu aplikasi juga yang dengan aplikasi itu kita kalau ngoreksi jadi gampang dan seterusnya jadi lebih mudah tidak kayak dulu lagi lebih simple lebih cepat mungkin ini juga pasti dengan platform MyViewBoard ini pasti ada keunggulan-keunggulan yang mungkin kalau tanpa menggunakan aplikasi ini agak sedikit mungkin kita bukan kerepotan tapi mungkin prosesnya agak lebih panjang saya lihat aja kemarin ada di Youtube-nya MyViewSonic saya lihat itu Ibu kalau ngajar matematik ada garisan yang bisa kita tarik garisan-garisan jadi kita tidak perlu bawa garisan yang panjang-panjang jadi garisannya misalkan untuk guru matematik jadi garisan itu sudah ada di situ sendiri dan kita bisa menggunakan penggaris itu tanpa perlu kemudian kita bawa-bawa penggarisnya tapi cukup di platform itu sudah ada dan kemudian banyak lagi jadi saya juga sebenarnya sudah tidak sabar untuk kemudian melihat apa sih sebenarnya platform MyViewBoard ini dan saya mungkin juga yang hadir di sini ada 169 orang dan juga yang di Youtube pastinya itu juga pengen penasaran banget ini kira-kira apa sih sebenarnya platformnya dan apa yang kemudian pekerjaan kami yang bisa dibantu dengan platform MyViewBoard jadi Bapak-Ibu kemanapun atau Bapak-Ibu selama 4 hari jangan sampai tertinggal untuk mengikuti acara kita ini dan kemudian nanti mengikuti juga pemaparan dari Bu Novi sebagai spesialisnya di ViewSonic yang membawahi atau yang mencanggung jawab di platform MyViewBoard ini jadi nanti saya yakin sekali ini pasti bakalan seru sepertinya saya sendiri sudah penasaran apa ini yang kira-kira bisa kita pelajari dan kemudian kita aplikasikan di dalam kelas karena emang sekarang itu yang jauh lebih penting kan kalau ada terus ada teknologi itu biasanya bisa lebih interaktif anak bisa enggak boring ya Bu Novi dan saya pikir sekarang itu ada pertanyaan yang diajukan ke anak-anak ada yang jauh lebih penting daripada sekedar pertanyaan apakah kalian memahami pelajaran saya ada yang lebih penting kadang lebih dari itu apakah kalian bahagia belajar bersama saya jadi bahagia senang kelasnya enggak boring kelasnya enggak enggak bikin bete apa segala macam itu pengalaman-pengalaman seperti itu yang dirasakan oleh anak itu saya pikir bukan jauh lebih penting menurut saya itu sesuatu hal yang perlu kita fokuskan ketimbang sekedar mengejar materi mengejar ketuntasan materi kemudian atau sekedar misalkan tadi sudah jelas belum sudah ini belum tapi suasana belajarnya tegang suasana belajarnya enggak asik sementara anak-anak itu zaman sekarang mereka kenapa bisa berjam-jam main game main game bisa berjam-jam mereka itu senang kuat karena di dalamnya mereka merasa nyaman merasa senang ada tantangan enggak bete gimana kemudian kelas bisa kita jadikan menjadi hal-hal yang seperti itu yang membuat anak itu masuk ke kelas kira-kira senang jadi sekarang saya itu belum mikir walaupun tetap disiplin peraturan apa harus tetap ditegakkan tapi saya kadang mikir gimana ya anak supaya senang belajar dengan saya senang berada di dalam kelas saya dan belajar itu tidak lagi menjadi sesuatu yang menakutkan seperti nonton film horor tapi belajar adalah sesuatu yang bisa kalau bahasa anak sekarang ya mungkin healing belajar tapi bisa healing kira-kira gitu kan agak remot juga kok belajar tapi bisa healing kayak gitu ya kadang-kadang belajar identik selalu dengan hal-hal yang rumit ngebosenin apa sih mudah-mudahan dengan platform my view board itu yang negatif-negatif tadi itu tentang persepsi anak tentang belajar itu bisa kemudian hilang ya karena gurunya bisa menampilkan bisa membawakan sesuatu yang jauh lebih menarik dengan bantuan adanya platform my view board jadi kita udah gak sabar nih Bunof ya kemudian yang keempat yang yang saya sampaikan Bunof sorry agak panjang saya mungkin gak apa-apa Pak lanjut aja nah Bunof ini sekarang saya nanya pendaftaran ini dibuka sampai kapan nih Bunof sebenarnya sih kalau untuk memudahkan itu hari ini ya Pak supaya kan nanti di sertifikat kan ditulis tuh materinya kan apa aja jadi kalau bisa ya hadir di sesi 1 sampai ke 4 gitu Pak ya biar nanti kan yang di sertifikat itu ya benar gitu no tipu-tipu gitu kan oke baik karena nanti sertifikatnya dikeluarkan oleh my view nanti mungkin Bunofi juga boleh sambil nanti sebelum masuk materi mungkin bisa menyampaikan hal-hal yang ada kaitannya dengan sertifikat ya Bunofi ya jadi mungkin disampaikan karena ada yang nanya juga tuh daftar hadirnya gimana nanti yang dapat sertifikat itu bagaimana mungkin ya Bu ya nanti Ibu mungkin ada waktu untuk bisa menyampaikan kepada Bapak Ibu yang hadir di sini ataupun nanti melihat di YouTube barangkali itu saja pembuka ya mungkin mohon maaf kalau agak lama Agustus kemarin jarang live ya karena ada proyek-proyek yang di luar yang mengisi di luar jadi udah kangen nih udah lama gak pernah ngomong di depan webinar seperti ini oke baik terima kasih itu saja dari saya selanjutnya nanti saya akan melimpahkan cara berikutnya kepada Bunofi dan mungkin mohon berkenan juga ibu boleh memperkenalkan ke komunitas kami juga Bu Novi ini biar lebih itu saja dari saya dan nanti ada sesi tanya-jawab ya Bu ya terima kasih terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh next nunggu saya langsung ke Bu Novi terima kasih banyak ya Pak Sofian udah manggilnya Pak Sofian atau Pak Andi Pak Pak Sofian udah kasih apa ya introduksi yang sangat lengkap jadi saya tinggal nambahin sedikit ya jadi intinya saya bersyukur berterima kasih kalau Pak Sofian sudah mengizinkan saya dari ViewSonic untuk memperkenalkan tentang platform MyViewBoard kepada Bapak Ibu Guru sekalian saya bersyukur ada kesempatan yang luar biasa untuk memberikan inspirasi dan insight buat para pendidik di Indonesia tadi saya juga waktu lihat join ya masih setengah tujuh tapi yang join udah empat puluhan nih jadi komunitas guru pintar ini dahsyat banget ya Pak Sofian guru-gurunya semua pada punya mindset untuk maju gitu untuk gak cuma biasa-biasa aja mengajarnya tapi mau coba upgrade diri sehingga bisa ditransfer ke muridnya semangatnya inspirasinya kreativitasnya apalaginya ya Pak ya excitementnya gitu ya saya jadinya ikutan excited energinya transfer ke saya nih Pak jadinya sekarang ya perkenalkan juga Bapak Ibu kan ada pepatah gak kenal gak sayang gitu ya Bapak Ibu nah saya mau memperkenalkan diri nama saya Noviana Amelia saya adalah educational consultant dari Viosonic Indonesia tapi sebelum saya bekerja seperti saat ini saya sebelumnya kuliah di teachers college jadi sekolah yang khusus guru pendidikan guru sekolah dasar lalu saya mengajar selama kurang lebih saya hitung dulu ya selama enam tahun jadi mungkin ada Bapak Ibu guru disini yang lebih senior dari saya jadi saya gak bermaksud menggurui saya hanya mungkin men-sharingkan sedikit dari pengalaman saya dan juga dari apa yang baru saya pelajari di platform MyViewBoard nah kebetulan waktu saya ditawari pekerjaan ini saya melihat wah ini sih bagus banget nih buat para pendidik di Indonesia karena ternyata mengajar itu gak harus dipapan tulis kapur atau whiteboard biasa gitu tapi ternyata ada banyak sekali tools-tools teknologi yang bisa digunakan untuk membantu Bapak Ibu guru lebih mudah saat mengajar saat mengolah data nah tapi kalau untuk MyViewBoard ini Bapak Ibu guru sekilas ini bukan LMS seperti MyClass seperti Google Classroom bukan tapi ini untuk membantu Bapak Ibu presentasi di kelas seperti itu langsung aja ya Bapak Ibu ya saya mau share screen jadi judul dari materi kita saat ini adalah Merdeka Belajar dengan platform MyViewBoard nah untuk absennya nanti akan saya bagikan menjelang akhir webinar sehingga absennya akan diberikan harian dan harapannya Bapak Ibu mengikuti sampai hari terakhir karena di hari terakhir saya akan ada tugas nih tapi tugasnya tenang aja gampang banget gak susah gitu saya bukan tipikal guru yang killer yang kasih tugas sengaja buat ngejebak muridnya rasain gak bisa ya enggak itu mindset yang salah jadi saya sengaja kasih tugas itu yang gampang yang measurable terukur yang kira-kira pesertanya ini dari semua kalangan semua usia itu bisa melakukannya seperti itu jadi nanti sertifikatnya akan diberikan via email dengan format PDF dengan jam JP-nya adalah 32 dengan tanda tangan dari kami pihak Viewsonic Indonesia dan juga dari Pak Sofian selaku ketua komunitas Guru Pintar seperti itu sebelum mulai saya mau tanya nih ada yang mau ditanyakan gak dari Bapak Ibu saya ngeliat ada tangan-tangan yang terangkat nih dari Ibu Mardiana dari Pak Ahmad Ibu Sulia Ibu Vira Ibu Saadia 822263 gak ada namanya saya gak tahu ada yang mau ditanya kah? udah cukup kali ya mungkin ada yang mau nanya ini apa gitu tentang profil saya ntar takutnya apa yang saya bagikan gak terpercaya lagi gitu ya harusnya bisa percaya lah ya nanti kalau gak percaya boleh dicek di Youtube ya Pak? barangkali nanti ada yang mau tanya bisa di chat juga nanti biar saya aktifkan bisa saya unmutekan nanti soalnya oke iya terus kadang-kadang Bapak Ibu disini kalau angkat tangan tuh kayak kode hadir gitu juga oh kirain mau tanya gitu Pak makanya kalau membedakan apakah kode hadir atau kode tanya nanti bisa Japri aja di chat biar nanti saya unmutekan dari saya nantinya barangkali gitu jadi bisa langsung bertanya ya Bu Novi ya oke bisa bisa banget oke nah rata-rata nanti setelah pembelajaran nanyanya enggak saya bebas aja Pak ini kan bukan di kelas ini kan kita sharing dua arah kita kan setara ya sesama guru kan bukan guru murid gitu kan jadi bebas aja Pak betul oke terima kasih Pak Sofian sudah membantu untuk berjalannya acara supaya lancar gitu ya nah sebelum saya masuk ke MyView Board saya juga setuju dengan apa kata Pak Sofian di kelas itu harusnya bisa lebih menyenangkan kenapa karena kita perlu tahu gitu respon atau pemikiran dari murid jangan sampai yang ngomong di kelas guru terus kita mulu kita cuma ngasih tahu perspektif kita tapi kita enggak mendengar gitu dari murid kita seperti apa bahkan sebenarnya guru pun bisa belajar banyak dari respon atau pemikiran murid sehingga kan kita juga melatih thinking skillnya dari murid gitu nah apa sih yang mau di sharekan dengan MyView Board ini untuk di kelas MyView Board ini akan memudahkan Bapak Ibu untuk memulai interaksi karena aplikasi MyView Board itu adalah aplikasi on the go oh ya saya salah ngomong nih aplikasi kalau aplikasi itu cuma satu mencakupnya nanti saya jelaskan detail ya nah karena saya pengen Bapak Ibu tahu karena ini haknya Bapak Ibu nih tahu nih kita mau belajar apa sih selama empat hari saya buatkan rundown sederhananya ya Bapak Ibu untuk di hari pertama ini saya akan lebih menjelaskan tentang cara mengoperasikan platform MyView Board untuk belajar mengajar di kelas sehingga itu mencakup intro dan juga sorry dan juga ada MyView Board Hub namanya ada subscriptionnya ada penjelasan tentang downloaded apps dan web-based app ya app gitu ya untuk hari ini nah untuk yang hari kedua itu lebih kepada memaksimalkan fitur dari MyView Board nah ini lebih dalam lagi nih Bapak Ibu hari kedua saya akan jelaskan bagaimana cara sign up sign in lalu MyView Board companion MyView Board whiteboard MyView Board clips pokoknya fitur-fitur dari MyView Board lalu yang hari ketiga saya ingin mengajak Bapak Ibu sudah mulai nih menjadi bagian dari education ekosistemnya MyView Board kenapa kita sebutnya education ekosistem mungkin Bapak Ibu disini ada yang guru biologi atau dulu pasti pernah doang belajar IPA yang ada rantai makanan nah namanya ekosistem itu kan ada banyak rantai makanan yang terbentuk nah harapannya Bapak Ibu ini membentuk rantai makanan Bapak Ibu di sekolah tempat Bapak Ibu mengajar dengan menggunakan MyView Board ini sehingga kita bersama-sama membentuk satu ekosistem dari MyView Board seperti itu jadi ViewSonic itu bukan cuma perusahaan yang menjual gadget-gadget monitor projector itulah ViewSonic mungkin Bapak Ibu belum pernah dengar ViewSonic gitu ya saya jelaskan sedikit ViewSonic adalah perusahaan yang menjual seperti itu alat-alat teknologi seperti speaker seperti projector monitor tapi kenapa sih ViewSonic itu rela meng-hire saya sebagai educational consultant karena ViewSonic itu rindu sekali teknologi toolsnya digunakan untuk Bapak Ibu di kelas untuk mendukung pendidikan di Indonesia seperti itu nah oleh karena itu di hari ketiga saya mau mengajak Bapak Ibu untuk menjadi bagian dari kami education ecosystem dari MyView Board dan di hari keempat saya sebutnya 3B sih karena ini masih bagian dari education ecosystem tapi ini kita akan lakukan di hari keempat nah di hari keempat ini saya lebih banyak ingin praktek langsung jadi apa yang Bapak Ibu dapatkan di hari 1, 2, 3 itu akan dipraktekan di hari keempat saya harapannya Bapak Ibu adalah beberapa yang bisa presentasi dengan menggunakan fitur-fitur yang ada di MyView Board dan saya lebih akan memperbanyak sesi question and answers karena saya ingin tahu nih respon dari Bapak Ibu seperti apa feedbacknya atau ada kendala atau apapun lah Bapak Ibu boleh bebas di sana dan nanti di hari keempat juga kami akan berikan contoh solusi terhadap permasalahan-permasalahan Bapak Ibu di kelas yang berhubungan dengan teknologi seperti itu ada yang ingin ditanyakan sejauh ini kalau tidak ada yang bertanya saya akan lanjut saja kali ya nah ini Bapak Ibu kenapa saya bilangnya platform bukan aplikasi saja karena platform ini kita sebutnya visual learning platform kenapa visual karena dia mendukung tampilan yang menarik secara visual gitu dan MyView Board itu terdiri dari ada yang namanya saya mulai dari whiteboard dulu deh ada yang namanya MyView Board whiteboard ada yang namanya classroom ada yang namanya live ada yang namanya record manager display sense companion originals nah ini semua adalah bagian dari MyView Board tapi yang mau saya tekankan di seminar ini adalah penggunaan dari whiteboard dan companion juga originals jadi saya akan fokuskan di tiga di bawah ini dan juga nanti saya akan pakai yang record yang atas kenapa karena di 1, 2, 3, 4 inilah yang bisa diakses secara gratis untuk mengakses lengkap itu ada subscriptionnya Bapak Ibu subscription yang pertama adalah bayar tahunan tahunannya sekitar berapa dolar pokoknya kalau saya hitung itu sekitar 150 ribu per bulan jadi satu tahunnya tinggal dikali 12 saja gitu ya atau entity entity itu adalah membeli produk dari Viewsonic maka semua anggota komunitas Bapak Ibu itu emailnya bisa didaftarkan entity sehingga bisa mengakses semua fitur ini secara lengkap tanpa batas seperti itu saya langsung lanjut aja ya ke slide selanjutnya nah ini yang tadi saya bilang MyViewBoard hub namanya hub itu maksudnya dengan Bapak Ibu sign up sign up akun MyViewBoard ya Bapak Ibu bisa masuk ke halaman namanya hub seperti ini nah di hub ini Bapak Ibu bisa nantinya mendownload aplikasi namanya Whiteboard ingat ya Bapak Ibu tadi di awal saya menjelaskan bahwa kita karena mau menjelaskan yang gratis kita akan fokus di Whiteboard original companion dan juga record nah untuk memiliki Whiteboard ini Bapak Ibu harus sign up dulu akun MyViewBoard nya dengan cara dibuka aja ini dia halamannya www.myviewboard.com nah nanti di sana ada pilihan try atau coba sekarang nah ketika coba sekarang nanti Bapak Ibu akan diarahkan untuk sign up masukin aja alamat email Bapak Ibu gitu nanti kalau sudah berhasil sign up Bapak Ibu cek di emailnya untuk konfirmasi verifikasi ya seperti biasa lah kalau Bapak Ibu lagi daftar aplikasi kan pasti harus ada verifikasi linknya ya di email seperti itu nah nanti kalau sudah berhasil akan terbuka seperti ini nah disinilah Bapak Ibu bisa download aplikasi namanya Whiteboard dan disinilah juga Bapak Ibu bisa akses namanya original Bapak Ibu gak perlu tau dulu artinya ingetin dulu aja namanya Whiteboard original sama yang satu lagi waduh kok saya yang lupa ya saking banyaknya whiteboard original companion sama record ya kita fokusnya di empat itu oke jadi cara downloadnya gimana Bapak Ibu boleh diketik di kolom chat cara dapetin fiturnya harus apa langkah pertamanya coba saya mau lihat nih di kolom chat ada yang tahu gak cara ngedapetin semua fitur whiteboard atau misalnya yang tadi aja yang gratis yang whiteboard lalu original lalu apa lagi tuh iya betul Pak Dhani menjawabnya sign up 100 buat Pak Dhani saya catat ya namanya Pak Dhani ya pokoknya saya kalkulasi nanti di akhir acara ada bonus dari Viosonic Indonesia untuk peserta aktif nih iya Pak Ivan Pak Ivan dari Viosonic boleh minta tolong Pak Ivan dicatat namanya Pak Dhani tadi yang jawab pertama nih yang benar nih sign up sign up oke namanya Pak Dhani siapa ya Pak Dhani takutnya terbanyak namanya Dhani kan nanti saya gak enak nih ngasihnya ke Dhani yang mana gitu kan Pak Dhani setio permana minta tolong ya Pak Ivan oke Pak Ivan itu rekan saya dari Viosonic oke nah sekarang lanjut ya lanjut ya Bapak Ibu ya saya akan next nah ini tadi yang saya bilang ketika sudah sign up akan terbuka halaman yang seperti MyViewBoard Hub sebelumnya yang saya tunjukkan nah ini cara download aplikasi namanya whiteboard seperti ini jadi yang tanda download ini di klik nah nanti akan ada pilihannya apa aja yang mau di download whiteboard companion extension display manager sense nah kalau untuk yang gratis itu yang bisa di download adalah whiteboard dan companion terus tadi katanya ada empat Bu Novi oke yang empat itu satunya gak perlu di download jadi di visit aja di website dan yang satunya lagi itu udah termasuk di dalam aplikasi whiteboard gitu lanjut ya lalu nah bagusnya lagi nih Bapak Ibu Bapak Ibu kalau download aplikasi papan tulis atau whiteboard ya Bapak Ibu itu bisa integrasikan dengan Google Drive Bapak Ibu sehingga kalau Bapak Ibu udah buat filenya coret-coretnya atau nanti mau disimpennya setelah coret-coret mau disimpennya di Google Drive itu bisa karena kita ada namanya cloud integration sehingga bisa di bind bind atau dihubungkan gitu dengan Google Drive Bapak Ibu seperti itu bahkan disini nih Bapak Ibu Bapak Ibu itu bisa rekam Bapak Ibu mau nulis apa aja mau ngomong apa aja itu bisa direkam di layar seperti itu jadi buat murid yang gak masuk daripada Bapak Ibu jelasin lagi Bapak Ibu tinggal bilang nih videonya gitu tinggal kasih link videonya aja ntar dia udah langsung ngeliat nih pengajaran Bapak Ibu seperti apa kan kalau apa tulis di papan tulis biasa kan di kelas capek ya Bapak Ibu udah tangannya kotor sama spidol saya dulu waktu jadi guru yang pakai spidol pasti di jari-jari saya ini item-item terus pasti kalau kadang lupa nih penghapus papan tulisnya taruh mana udah lelap aja pakai lapak tangan kotor banget kalau pakai yang ini itu papan tulisnya digital jadi Bapak Ibu gak perlu lagi namanya pakai spidol kotor-kotorin tangan bahkan Bapak Ibu gak perlu tadi yang Pak Sofian kasih tau di awal ya bawa penggarisnya ke papan tulis kan ribet ya ngegambar di papan tulis harus kayak pegangin gitu kan di garis mending kalau lurus ya kalau miring kan jadi ya gimana ya gitu kan capek banget nah kalau pakai disini whiteboard ini papan tulisnya itu ada semuanya bahkan dadu aja ada dan semuanya itu banyak adanya gitu ya nanti saya kasih tau juga lebih detailnya dan ini dia subscriptionnya jadi yang tadi saya bilang ada versi standar standar itu yang gratis premium itu yang berbayar 150 ribuan gitu ya per bulan nah entity itu kalau beli rangkaian produk dari Viewsonic Indonesia seperti itu nah saya langsung jelaskan aja Bapak Ibu ini bedanya palingan ada satu ada beberapa fitur sih yang beda gitu ya kalau di standar itu gak bisa AI AI pen maksudnya misalnya gini Bapak Ibu bisa gambar sepatu atau gak bisa gambar sepatu itu nanti ujung-ujungnya tetap bagus gambar sepatunya misalnya Bapak Ibu cuma bisa gambar kerangkanya aduh saya nih dari kecil gak jago gambar saya bikin sepatu seadanya aja lah bulet-bulet garis-garis nah nanti dengan AI ini itu bisa ditransfer bentukan garis yang jelek itu bisa jadi bentuk sepatu yang sempurna gitu nanti ada pilihannya seperti itu nah kalau yang gratis belum ada kalau yang premium atau yang berbayar itu ada entity ada dan untuk detailnya saya tunjukin aja di website kami itu nanti kalau Bapak Ibu mau cek ya itu tinggal buka aja di website-nya myviewboard.com nah itu semuanya informasi bisa dibuka gitu ini dia yang tadi saya bilang ya yang standarnya itu 0 rupiah yang premiumnya itu 119 USD per year atau saya konversi dengan misalnya dolarnya itu 15.000 gitu kan 15.000 rupiah gitu nah berarti ini sekitar ya berapa ya kalkulator-kalkulator bukan nih coba saya buka 119 kali ya 15.000 sekitar 1.785 dibagi 12 sekitarnya 148.750 ya itu yang saya bilang 150.000 per bulan nah kalau yang entity itu yang beli serangkaian produk gitu sih nah nanti detailnya apa aja nah ini bisa terlihat gitu fitur-fiturnya ada lagi immersive reader immersive reader itu maksudnya kalau mau belajar bahasa Bapak Ibu tinggal block aja kalimatnya itu langsung keluar suara yang membacakan suara native speakernya yang membacakan kalimat yang Ibu block nah ini cocok banget buat yang mengajar bahasa Inggris atau bahasa asing gitu ya dan langsung ditranslate bisa per kata atau per kalimat seperti itu lalu ada live captions untuk live streaming terus ada lagi namanya tro pop quiz nah ini quiz-quiz interaktif jadi anak murid bisa langsung kirim gambarnya ke papan tulis Bapak Ibu gitu ini ini aja ya sekilas nanti saya akan tunjukkannya lebih detail di hari kedua seperti itu lanjut wah udah saya kayak jalan tol aja nih lanjut terus nih gak ada yang nanya apa ya ada yang mau nanya mungkin sepertinya belum kayaknya belum ya masih menikmati sepertinya emang saya ngedongeng gitu ya ya biasa nanti di belakang banyak nih oke baik oh iya nih ada pertanyaan nih Pak dari Pak Rizky mencoba apalah daya spek tidak mumpuni oh Bapak berarti udah coba ya Pak sebenarnya sih oh Pak Muhammad Makinun masih kurang panas aduh makan soto kambing dulu deh ya biar panas gitu kan ya jadi intinya Pak speknya itu harus di Windows minimal Windows 10 sih Pak seperti itu kalau di bawahnya biasanya nanti akan lambat seperti itu ya Pak maksudnya loadingnya untuk masing-masing fiturnya nanti loadingnya akan lambat sih seperti itu jadi lebih baik ya disiapkan Windows 10 seperti itu dan saran saya kalau mau mengajar dengan whiteboard nanti bisa dengan laptop mau gak mau Bapak Ibu harus bawa laptop namanya juga digital ya kan dan nanti untuk coret-coretnya mungkin Bapak Ibu bisa sambungkan dengan iPad atau pen display Bapak Ibu pen display itu seperti inilah yang ada nah ini yang saya tunjukkan ya pen display itu seperti ini jadi pen display itu menunjukkan yang di laptop munculin apa di pen display juga muncul tapi bedanya saya bisa coret-coret ini saya tunjukkan aja ya saya nulisnya di pen display ini saya coba-coba nih tunjukkan ke Bapak Ibu dulu jadi saya mau tulis-tulis misalnya saya mau nulis halo nah itu saya tulisnya pakai pen display jadi bisa nyoret-nyoret di layar gitu ya kan kalau pakai mouse kayaknya kurang kurang panas kurang kurang gimana ya kalau pakai mouse kayaknya kurang bebas ya kalau nulis bisa sih pakai mouse nah sekarang saya contoh pakai mouse ya misalnya welcome jadi agak lambat aja sih tapi sebenarnya bisa nah beda kalau sama pen display atau pakai iPad atau pakai tablet itu nulisnya bisa bebas gitu kan bahkan bisa rapih lebih rapih daripada nulis di mouse seperti itu oke nah sekarang saya mau tanya nih bukan hanya sih lebih tepatnya saya mau interaksi gitu ya bantuin saya tadi ada yang ingat gak aplikasi whiteboard itu itu harus di download dulu atau bisa pakai website coba saya mau tanya siapa yang tahu mungkin Pak Sofian bisa dibantu pilihin orangnya yang mau jawab coba saya mau tanya nih aplikasi whiteboard nih ya saya ambil dulu nih si whiteboard nih ini kira-kira diaksesnya lewat website atau harus download dulu nih ada yang tahu ada yang nyimak hadiah nih Bapak Ibu ada hadiahnya di kolom chat ini oh saya gak lihat nih coba saya langsung tuh hanya Ibu iya boleh Pak dibantu kayaknya yang paling pertama benar itu Ibu Supriya Ibu Suprianti deh kayaknya Ibu Suprianti ya iya iya selamat ya Ibu udah nyimak nih iya jadi ini gak bisa dua-duanya Bapak Ibu kalau mau buka ini emang sih downloadnya itu di website tapi dia terhitungnya downloaded apps harus di download dulu baru bisa dipakai oke nah sekarang ada yang ingat companion ini download atau website tadi saya kasih tahu di awal ingat banget saya wah itu Pak ada yang jawab itu Pak download siapa tuh semua kayaknya Ibu Suliem Ella oke yang pertama siapa ini Ibu Suliem ya kayaknya ini nih siapa Pak bantu kasih tahu saya Pak Ina sepertinya Ibu Ina ya oke Ibu Lina Dalina Lina Dalina ya oke deh saya catat juga sih biar gak lupa tadi yang jawab whiteboard siapa Pak masih ingat gak Bu whiteboard itu tadi oke minta tolong ya Pak Sofian ya oke iya jawabannya adalah yang companion itu download betul sekali wah ini good job semua nih guru-guru sini nih banyak yang benar jawabannya sampai susah nyarinya nih siapa dulu yang pertama jawab gitu kan oke sekarang saya mau tanya nih kalau iya ini nih ya bukan tadi saya jelasin yang record ada yang tahu ini website atau download ya silahkan dijawab di kolom chat Ibu Grace yang pertama jawab Ibu Grace Ibu Grace benar Ibu Grace Bu Novi lebih cepat juga matanya yang lihat iya langsung saya buka kolom chatnya Pak lihat yang masuk duluan siapa loh jadi gak keburuk lewat gitu kan oke jadi benar kata Ibu Grace kalau record itu download kenapa saya bilang download karena dia ada di dalam aplikasi whiteboard jadi kita masukkan ini sebagai download satu lagi saya mau tanya tadi kan saya udah sebutin empat hal yang mau kita bahas di yang versi gratis yaitu satunya adalah original nah sekarang mau tanya nih original itu dia website atau download waduh saya kelewat nih Pak Sofian nih bingung saya yang lihatnya udah banyak jawabannya oke Pak Bintang kayaknya nih kayak Pak Bintang nih Bintang ya sepertinya ya Pak Bintang deh oke lah Pak Bintang Pak Bintang si Burian oke iya Pak Bintang si Burian saya catat dulu ya Pak ya oke jadi betul Pak Bintang ini ibu karmawati saya langsung download satu persatu ada yang gak usah di download Bu ada yang lewat website seperti original gitu nah yang lainnya nih seperti sense itu website classroom itu website display itu website juga manager itu website dan yang terakhir live juga website seperti itu Bapak Ibu ya nah nanti yang ini semua nih yang website itu baru bisa diakses kalau berbayar atau entity hanya original nih yang website tapi bisa diakses gratis nah kalau yang ini yang download ini semuanya Bapak Ibu bisa pakai seperti itu oke terima kasih ya Bapak Ibu sudah antusias membantu saya next ya udah panas belum sih sebenarnya oh udah nih kalau udah mulai mau mendekati jam 8 udah seru kayaknya iya nih soalnya udah pengen cepet-cepet cepet gitu ya Bu Novi bukan Pak Bintang Bu Bintang oh iya sorry-sori-sori Bu soalnya saya dulu saya waktu SMA punya temen Bintang dia cowok sih jadi saya kira Bapak gitu mohon maaf ya Bu ya ya nah mulai panas nih Bu kayaknya Bu udah mulai ya yaudah deh nyalain AC ya Bapak Ibu biar gak keringetan nah sekarang saya mau tunjukkan lagi ini saya buatnya ini for your info ya Bapak Ibu semua presentasi yang saya buat ini pakai aplikasi whiteboard jadi saya bisa langsung coret-coret kayak tadi waktu ngasih contoh nulis halo inget gak Bapak Ibu tadi ya saya itu saya itu pakainya whiteboard kebayang gak Bapak Ibu kalau misalnya pakai PowerPoint mungkin agak kurang bisa ya berinteraksinya gitu misalnya saya mau tiba-tiba di tengah mengajar saya mau tulis good job seperti itu nah itu kan agak sulit ya nah kalau disini itu on the go kita bilangnya on the go kenapa di tengah-tengah Bapak Ibu mau tiba-tiba nulis sesuatu atau mau nambahin gambar atau mau nambahin dadu mau nambahin penggaris itu bisa ditambahin tiba-tiba dan itu bisa Ibu Bapak Ibu mau safe atau gak safe bebas seperti itu lanjut ya di slide selanjutnya saya mau main game nah ini game-nya sih lebih kepada bahasa Inggris ya Bapak Ibu ya mungkin ada gak yang ngajar bahasa Inggris disini banyak gak ya Ibu Uswatun bilang panas Pak Muhammad Makinum apakah harus touch screen kalau gak mau touch screen juga bisa Pak Bapak bisa menyiapkan slide disini seperti menyiapkan di PowerPoint cuma ya rugi aja sih Pak gak dipakai gitu ya kan ada fasilitas buat nyoret-nyoretnya gitu sih Pak dan untuk intinya sama lah Pak seperti PowerPoint gitu ya bisa dipindahkan dengan mouse gitu tapi disini Bapak Ibu bisa langsung coret-coret sih kayak gitu oke dan nanti ada fasilitas lainnya yang gak ada di PowerPoint ya kita main dulu lah biar gak pusing ya ini game-nya ini kebetulan saya contoh aja sih buat game buat anak kelas 1 itu kan pasti kan Bapak Ibu yang punya anak anaknya hobi kan nonton pororo ya kan ya ini supaya buat anak-anak aja engaging seperti itu ambil aja tokoh-tokoh yang kira-kira disukai gitu ya kalau emang buat anak kelas 1 atau anak kelas 2 mungkin masih suka pororo tapi untuk anak kelas 3 4, 5, 6 kayaknya lebih suka apa ya mungkin Bapak Ibu ada yang tahu gak kira-kira trennya anak kelas 3 sampai kelas 6 sekarang kartunnya apa gitu buat ilmu juga sih buat saya udah lama gak komunikasi sama anak-anak kelas 3 sampai 6 oh Roblox oh iya sih bener juga Roblox Naruto ya ya nah nanti Bapak Ibu bisa ini ide aja ya Bapak Ibu nanti Bapak Ibu bisa sesuaikan karakternya sesuai dengan yang jadi tren di anak-anak tempat Bapak Ibu mengajar Upin-Ipin kalau udah SMA Drakor ya bisa sih nanti mukanya si siapa ya artisnya ya Namhido oke Spongebob Spiderman ya bisa diganti Bapak Ibu lanjut ya langsung aja ya saya disini punya grup grup Pororo temannya aduh saya lupa nih yang pink siapa ya namanya mohon maaf Bapak Ibu lupa pokoknya ini teman-temannya si Pororo lah ya nah misalnya nih anak murid Bapak Ibu ada 20 orang oh iya Edi oh Lupi iya Lupi yang pink itu nanya Lupi nah yang gak tau ibu Novi namanya iya nih udah pada apa kayaknya Bapak Ibu yang tau nih yang udah punya anak sih kayaknya soalnya ikutan nonton mau gak mau di sampingnya anaknya nonton kan ditemenin gitu kan iya oke biasanya game ini bisa game berkelompok misalnya Bapak Ibu punya 4 punya 20 murid dibagi 4 kelompok aja jadi kelompoknya si Pororo ada 5 orang kelompoknya Lupi 5 orang kelompoknya si ini yang kayak rubah nih 5 orang si Beruang si Edi itu 5 orang nah nanti tiap orang akan dapat giliran kocok dadu saya mau kasih dadu ah saya mau kasih dadu nih saya mau pamerin deh yang ada di dalam whiteboard ya lewat permainan dulu bikin spoiler dulu spoiler ya gak nah misalnya siapa disini mau jadi kelompoknya Pororo ada yang mau coba main ada coba Bapak Ibu mau main nanti maksudnya yang mau main ini ketika saya bantu kocokin ya tau sih Bapak Ibu gak bisa ngocok ya nanti saya yang kocokin nanti kartunya dapet yang mana Bapak Ibu yang jawab gitu oke nih ada yang jawab nih ada yang mau barangkali Bu siapa yang mau nanti kita nyalain ini aja Bu Bu Novi nyalain unmute gitu iya ini Ibu Dia Ibu Dia mau main Ibu Dia ya ya sama Bu Armawati oke 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 coba ya saya kocokin dulu buat Bu Dia nih lima nah Bu Dia nih perwakilan dari grupnya Pororo coba kita jalanin ya dari start aduh ketutupan ini nih tombol-tombol zoom oke satu dua tiga empat lima wah dapet kartunya merah nih Bu Dia nih coba nih Bu dilihat ya kalau kartu yang merah tuh instruksinya guess what is it for coba kita lihat kartu yang merah Bu Dia what is it for please answer this with English oke Bu Dia oke saya nyala sebentar Bu sebentar oke Budiah ya ya Budiah Budiah siapa ya tadi SK coba saya lihat di chat ibu wah yang nulis ayahnya udah banyak nih Pak ada Ibu Dia aduh mana ya Ibu Dia Dia Eri oke oke habis itu Ibu Dia Dia Eri nggak ada ya di sini ya oh nggak ada ya siapa ini ya Ibu Dia dia pakai Y Pak D-I-Y-A-H Eri ajannya Dia SK oh yaudah coba Ibu Novita Devi deh oke oke kita lihat supaya interaktif ya iya Novita Devi saya sudah minta untuk nyalakan mic-nya oke oke ibu Novita saya punya pertanyaan nih what is it for coba dilihat yang kartu merah nih karena si Pororo kan di kartu di blok merah nih jadi saya bukain kartu yang merah nah langsung keluar gambar ini kira-kira what is it for ibu this is for exercising like gym oh nice have you ever experience using these tools in your home yeah ever wow but the shorter term what the shortest term not too much oh i see so what is the exercise that you like yoga yoga oh nice so i guess you are so healthy ya ibu ya not really because i like the what's that the fat the food with the fat yeah oh i see ya me too in the past time i also like the fat but right now no oke ibu Novita thank you so much thank you ibu bahasa inggris jangan-jangan ya oh iya coba tanya ibu Novita ngajar apa bu bisa di kolom chat kalau itu bu ibu Novita oh iya di unmute lagi nih sudah saya unmute tuh kayaknya ibu bahasa inggris nih oke iya i'm an english teacher in sinchung school oh sinchung where is it bu where is it in mulia sari central park central park west in which city oh great kga kgb kgb oh in which city bu oh surabaya oh surabaya oke oke salam kenal ya bu ya nice to meet you ibu Novita salam kenal we are twins ya because we have the same name ya we have the same name thank you so much ibu Novita thank you so much bu Novita selamat malam selamat malam ibu juga ada nih ibu Novita katanya seperti gambar sedang olahraga seperti gambar sedang olahraga oh iya betul bu ini juga bisa gitu ya jadi nanti bisa dikondisikan ini buat pelajaran apa gitu buat pelajaran olahraga boleh buat pelajaran bahasa inggris boleh nanti tinggal cara jawabnya aja di atur gitu ya thank you bu buat jawabannya yang di kolom chat ibu eh bapak padullah ya iya betul iya betul thank you bapak padullah selanjutnya ibu karma kar saya ingat cuma nama depannya aja tadi bisa apa dibantu karmawati ibu karmawati halo ibu halo halo terima kasih ya bu sudah standby nih mau main game sekarang ibu jadi lupi ya saya kocokin dulu nih dadunya wah 6 nih banyak banget nih coba kita lihat di kotak yang mana ya kalau gak ada di kotak biru atau merah yaudah pass aja bu 1 2 3 4 5 6 wah beruntung nih gak usah jawab pertanyaan oke deh ya padahal ibu mau jawab pertanyaan ya yaudah deh yang biru aja deh kita skip satu nah coba ya kita lihat ya yang di kotak kalau yang di kotak biru ini guess what is it makanan i mean i'm sorry i will revise the question i mean what is the place to eat food what is the place to eat food bu what do you call the place when you can eat the food ada yang mau bantu oh iya saya lupa kasih background pelajarannya ceritanya ini saya lagi ngajar kelas 1 SD judulnya adalah neighborhood neighborhood itu berbicara tentang nama-nama tempat dan kegunaan dari tempat tersebut di sekeliling kita di lingkungan kita seperti itu waduh keren banget nih udah banyak yang jawab restoran, warung, warteg gitu ya iya betul sekali 100 ada juga sih yang makannya di kitchen tapi biasanya kitchen itu buat masak kali ya tapi gak apa-apa juga kalau ada yang jawab kitchen bisa diapresiasi good job semuanya lanjut ya sekarang saya mau yang selanjutnya bantu saya itu ada 2 orang lagi deh 2 orang lagi Pak Sofian, pilih deh Pak Sofian ada siapa ya coba deh tadi saya catat dulu deh yang jawab nih wah Pak Sofian yang gampang aja kali ya Ibu Ferawati deh Ibu Ferawati boleh di unmute Ibu Ferawati si ini kayaknya namanya Edi bukan ya saya lupa deh yaudah deh sini lah tanpa nama si Rubah saya kocokin dulu ya buat Ibu Ferawati ya wah Ibu Ferawati 5 lagi nih 1, 2, 3, 4, 5 nah kalau misalnya udah dijawab yaudah berarti yang merah selanjutnya gitu ya kan ini merah juga ceritanya Bu Novi ya saya tadi udah milihnya Bu Eka oh yaudah yaudah sorry Ibu Eka sorry oke oke Ibu Eka aja yang udah di unmute Ibu Eka karena ya because this is your turn and your turn on the red block so I will open the red card for you and please answer ya so guess what is it for Ibu Eka this hospital hospital yeah that's right hospital for what hospital hospital for what Bu what is it for check up for sick person what check up for what sick person oh yeah yeah that's right check for the sick I think not check ya but take care ya take care for the sick people oke thank you so much Ibu Eka good job you are a great student you are olimpiada Ibu murid olimpiada ya oke thank you ya Ibu Eka anytime ya alright gimana nih Pak Pak Sofian kira-kira main gamenya satu lagi boleh ya satu orang lagi deh yang satu lagi nih Bu Novi ya boleh saya setiap ini ya boleh Pak dengan my view board ini ya ini baru satu fitur lah istilahnya ya yaitu kita bisa untuk guna ini bisa kita pakai untuk game kayak gini ya jadi kita sebenarnya lagi nanya ke anak tapi kalau nanyanya kita cuma langsung doang kan misalkan indah putri nanya biasa verbal kayak gitu gak seru kayaknya Bu ya gak seru ya jadi gimana dong Pak idenya Pak nah bukan maksudnya bukan gak seru ini maksudnya kalau kita nanya langsung ya tapi adanya game ini kan jadi lebih seru gitu oh iya betul daripada kita nanya langsung gitu loh Bu maksudnya oh iya iya bener Pak jadi cara ini cara lebih menarik ya Pak daripada anak betul Bu jadi kalau misalkan kita hanya nanya langsung kan ini rumah sakit buat apa kan gak seru tapi dengan dia tadi main dulu dengan ada apalagi dia anak-anak kecil ya kayak gini kalau anak gede mungkin kan Lee Minho mungkin yang kalau banyak perempuan kelas NCAA gitu apa kayaknya ini jadi jauh lebih menarik padahal hanya cuma bertanya tapi dengan adanya aplikasi ini anak ditantang untuk seolah-olah lagi bermain gitu loh jadi adrenalin dia itu ikut-ikut terbawa jadi lebih seru dan ini kata Bu Neneng di chat memenuhi kebutuhan anak akan visual jadi bener sekali gitu kan boring kalau gak ada visual gitu tapi dengan adanya game-game kayak begini membuat anak tuh walaupun dia hanya bertanya tapi jadi lebih seru gitu kelas tuh lebih seru gitu iya betul jadi lebih seru lah ini kayaknya ya Bu Neneng iya iya jadi benar Pak Sofian ini jadi lebih gampang dan kabar baiknya adalah Bapak Ibu untuk menghadirkan ini di papan tulis Bapak Ibu yang digital ini itu gak sesulit dengan aplikasi lain kalau aplikasi lain mungkin harus ini itu ini itu misalnya kalau pakai aplikasi presentasi Bapak Ibu tetap harus ngedit gambarnya di aplikasi lain betul gak nah kalau di sini Bapak Ibu tuh ngeditnya langsung di aplikasi ini pokoknya hari ini saya mau spoiler dulu lah bikin Bapak Ibu penasaran dulu karena untuk jelasin fiturnya itu akan di hari berikutnya hari ini saya mau tunjukin dulu nih apa yang aplikasi ini tuh bisa lakukan gitu atau lebihnya spill dulu gitu ya spill dulu ya iya betul spill dulu kan kayak film Korea kan di awalnya kasih dulu nih apa di episode selanjutnya apa nih gitu kan satu lagi mungkin ya satu lagi nih berarti ini bisa juga untuk semua pelajaran ya Bu Novi ya kalau ini kan tadi Inggris misalnya jadi yang lain-lain pun kita bisa ya ini ya semua pelajaran ini bisa dikondisikan Pak terserah misalnya mau dipakai di pelajaran Bahasa Inggris matematika kimia biologi itu bisa seperti itu ini oke deh satu lagi deh spoilernya tau gak Bapak Ibu saya menghadirkan menghadirkan tadi ular tangga itu ya itu gampang banget caranya ini masih di aplikasi yang sama ya aplikasi whiteboard namanya saya di halaman yang baru aja deh biar gak numpuk-numpuk ya saya buka halaman yang baru yang kosong gitu ya jadi gampang Bapak Ibu lihat saya hanya tinggal buka disini ada fitur namanya browser embedded browser nah lalu saya tinggal ketik aja saya mau gambarnya apa kalau tadi yang ular tangga kosong itu biasanya saya akan ketik zigzag board game blank misalnya coba blank aja deh gak apa-apa pasti dia nanti ngasihnya yang kosong sih nah misalkan ya misalkan Bapak Ibu mau yang ada berwarnanya nih gitu kan ya Bapak Ibu tinggal klik itu tinggal drag and drop keluar aja tada bukan magic bukan bukan sula bukan sihir gitu kan nah ini langsung keluar Bapak Ibu udah deh tinggal Bapak Ibu tambahin kartu-kartu warnanya misalnya ini kan warnanya hijau sama kuning yaudah tinggal buat aja hijau sama kuning gampang tinggal buat nih bentuknya ya bentuk-bentuk tuh disini nah tinggal buat nih pilih mau bentuknya apa square misalnya nah yang tadi Bapak Sofian ya bilang udah ada ukurannya betul banget nah Bapak Ibu bisa lihat saya gak perlu pakai penggaris ini udah langsung ada ukurannya seperti itu gitu ya nah tinggal saya kasih warna misalnya warnanya hijau gitu kan wah gampang banget deh pokoknya pokoknya hijau terus saya mau kopi ini yang banyak banget biar saya gak kopiin satu-satu bisa ini salinan tak terbatas saya kopi kliknya satu kali aja Bapak Ibu bisa lihat ya bukan sula bukan sihir ya ini saya infinity kopinya gak terbatas nah ini memudahkan sekali nantinya Bapak Ibu kalau mau buat game-game itu fitur-fiturnya dapat memudahkan supaya lebih menarik secara visual seperti itu oke itu spoilernya sedikit dulu itu Pak Sofian mungkin ada tanggapan lagi atau gimana Pak hari ini sih saya maunya yang santai aja pembukaan supaya saya bisa tahu nih kira-kira seperti apa respon dari Bapak Ibu yang baru pertama kali mendengar tentang My Viewport oke Bu Ekat mantap bikin penasaran siapa nih yang ngomong oke thank you memenuhi kebutuhan anak visual belajar bahasa Arab jadi seru nih wah Bu apalagi kalau Ibu yang berbayar itu ada namanya immersive reader langsung native speakernya orang Arab itu langsung ngebacain kalimatnya terus langsung bisa ditranslate per kata atau per kalimat tanpa Ibu buka dulu di kamus langsung aja di vlog nanti saya tunjukkan juga ya di pertemuan selanjutnya nah saya mau kasih PR juga nih Bapak Ibu untuk di pertemuan selanjutnya jadi ya supaya kita ada apa ya ada interaksi dua arah gitu ya saya kasih PR Bapak Ibu buat Bapak Ibu yang belum punya akun MyViewBoard Bapak Ibu silahkan sign up secara gratis caranya gampang saya langsung aja tulis ya jadi untuk akun MyViewBoard itu silahkan Bapak Ibu visit di sorry myviewboard.com silahkan Bapak Ibu visit myviewboard.com slash sign up nah itu saya kasih contoh nih Bapak Ibu nih myviewboard.com sign up seperti ini nanti ketika sudah buka halaman seperti ini silahkan sign up terserah mau pakai Google Microsoft atau Apple akunnya nah nanti kalau sudah sign up mohon di cek di emailnya Bapak Ibu untuk diverifikasi dan konfirmasi seperti itu lalu PR yang kedua di handphone Bapak Ibu silahkan download di App Store atau di Google Play Store aplikasi namanya MyViewBoard Companion oke Bapak Ibu biar gak lupa boleh di screenshot mungkin atau di foto karena ini nanti saya akan cek di pertemuan selanjutnya seperti itu dan sebagai buktinya tolong Bapak Ibu foto selfie di depan akun MyViewBoard nya seperti ini contohnya ini saya ngambilnya asal aja sih cepat aja tadi makanya mohon maaf kalau agak jelek jadi di foto di depan misalnya buat akunnya di depan handphone foto aja sama handphone nya terus selfie nya di depan laptop nya misalnya gitu atau bukannya di laptop yaudah selfie sama handphone nya seperti itu nah nanti fotonya saya minta Bapak Ibu kirimkan ke saya nanti di sesi kedua ada cara canggih untuk mengirim fotonya bukan kayak cara biasa kirim WhatsApp atau dikumpul di Google Drive gak saya mau Bapak Ibu kirimkan ke saya lewat aplikasi Whiteboard dan Companion makanya saya minta tolong Bapak Ibu buat akun MyViewBoard nya secara gratis dan juga download aplikasi namanya MyViewBoard Companion saya akan jelaskan seperti itu dan sudah ya Bapak Ibu sudah di screenshot atau di foto mungkin Apakah di laptop juga bisa bisa Bu downloadnya apa bisa lewat Android bisa Bu yang ini nih MyViewBoard Companion itu bisa di Android bisa di iPhone kalau di Android bukannya di Play Store kalau di iPhone bukannya di App Store kalau guru IPS bisa menggunakan bisa banget dong Bu semua pelajaran bisa saya tunjukin ke Ibu ya kenapa semua guru itu bisa pakai ini nah selain kita bisa coret-coret sendiri kita itu ada format yang bisa diakses secara bebas nih kalau Bapak Ibu sudah punya akun MyViewBoard nya Bapak Ibu bisa buka nih tadi di MyViewBoard hub nya kalau sudah sign in sudah sign up dan sign in itu ada menu namanya original nah original itu apa sih Bu Novi original adalah on the slide ready to use mungkin Bapak Ibu pernah dengar gak slides go ada Bapak Ibu yang pernah dengar slides go itu kan biasanya membantu untuk itu ya Bapak Ibu membuat slide yang sudah jadi gitu ya ya kan nah kalau di sini itu sama kita punya slide yang ready to use atau siap digunakan boleh dilihat Bapak Ibu ya ada banyak sekali slide yang ready to use di sini misalkan yang ini ya nah gambar-gambarnya menarik kita coba buka aja kita coba klik salah satunya kita coba klik oke sebentar ya oke nah bahkan Bapak Ibu bisa lihat nih ada videonya tentang slide ini secara singkat gitu ya kalau mau dilihat bisa Pak Sofian kira-kira saya share ke ini gak ya kayaknya tadi saya share-nya tadi kelihatan gak ya Pak ya original saya tadi kelihatan oke saya lanjut ya ini ada selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati bayangkan Bapak Ibu bisa menggunakan slide tadi dengan hanya tadi kan menarik banget ya dikasih contohnya di Youtubenya nih jadi Bapak Ibu tahu cara menggunakannya nah kalau Bapak Ibu punya akun MyViewBoard template-nya ini semua itu bisa Bapak Ibu download secara gratis caranya di sini ini di tanda 3 ini di download aja nah kalau udah di download ini contohnya ya di download nah dia formatnya OLF ini Bapak Ibu OLF kenapa OLF karena hanya bisa dibuka di aplikasi whiteboard makanya Bapak Ibu kalau mau punya ini semua aksesnya harus punya akun MyViewBoard dan pengumuman apa kabar baiknya adalah yang original ini dapat diakses secara gratis saya kasih lihat ya Bapak Ibu ya ada apa aja sih di original itu dari subjek-subjeknya banyak banget kecuali agama sama bahasa Indonesia itu gak ada ya nah art geografi olahraga holidays mungkin seperti cerita atau literatur gitu ya math reading and writing science sports team nah terus kalau saya ngajar agama gimana kok gak ada pelajarannya aduh gak usah pusing Bapak Ibu misalnya nih Bapak Ibu tinggal pilih aja kira-kira slide yang mana nih yang menarik gitu kan misalnya untuk ngajar agama saya pengen ada gambar penguinnya lah karena misalnya belajarnya tentang ciptaan Tuhan gitu kan nah Bapak Ibu tinggal download aja template-nya nanti kan bisa di edit-edit juga di whiteboard ini saya kasih lihat aja ya contohnya kalau sudah kalau sudah dimasukkan di sini ya coba nih open coba kita buka nih nah karena saya sedang buka presentasi saya jadi saya tutup dulu presentasi saya saya mau buka yang original tadi wow langsung ke download mantap ini Ibu Novi iya Pak kalau di slides go kan ini yang saya tadi bilang yang slides go itu ya tulisannya kalau mungkin Bapak Ibu pernah dengar slides go ya itu kan sama ya Pak ya itu PPT yang ready to use tapi kalau gratis kalau Bapak Ibu tahu gitu ya itu kayaknya terbatas satu hari cuma bisa download satu atau dua template kalau di sini gak ada batasnya dan bahkan lebih banyak fiturnya kalau di slides go kan kayaknya cuma tampilan doang gitu kan gak ada yang gereg-gereg kayak gini ya kan di sini ada animasinya terus nanti kalau Bapak Ibu mau pindahkan nah misalnya ditanya nih apa perasaan kalau yang please blissful itu mana sih yang mewakili emoticonnya gitu overjoy delight yang mana deeplet gloomy mad sebagainya misalkan yang overjoy gitu ya coba kita pindahin ke atas nah ini animasinya udah otomatik gitu ada jadi Bapak Ibu gak perlu apa pusing bikin animasinya cari aja mad irritated gitu kan udah tinggal pindahin aja gitu deh nah next lagi nih ini kan pindah-pindahin itu ya nah ini juga bisa nih mendeskripsikan feeling misalnya yang ini apa feelingnya gitu kan misalnya apa sih nih menurut Bapak Ibu kayaknya ini ketawa sampai nangis LOL ya kayaknya ada gak LOL disini kayaknya gak ada ya kayaknya ya bisa joy juga bisa rolling on the floor laughing ya kan yang biasanya kalau di apa di whatsapp atau di dulu di BBM gitu ya itu kan pakai bahasanya namanya LOL gitu kan LOL OL jadi ini saya ingin sedikit ini ya menambahkan ini nih Ibu Novi jadi kalau ini tadi kan Ibu Novi ambil download kemudian dibuka di aplikasi whiteboard ya berarti nanti anak bisa aja nanti kita suruh maju ya dia yang gerak-gerakin sendiri ya Bu ya bisa bisa gitu kan bisa anak maju gitu supaya interaktif ya supaya dia maju sendiri pegang mouse terus kemudian dia arah-arahkan sendiri berarti bisa Bu ya ini ya bisa jadi kalau mau seperti itu berarti di kelasnya harus ada iya laptop ya atau mouse betul misalkan misalkan saya kan ngajar ada bawa laptop misalnya kayak gini kan nah supaya anaknya nggak ngantuk gitu anak kan dia jadi dia ngantuk kan jadi kita suruh panggil maju gitu kan aja maju gerakin mana berarti bisa Bu ya kayaknya Bu ya betul atau kalau misalnya Bapak Ibu juga berminat gitu ya di ViewSonic itu Bapak Ibu ada layar besar namanya IFP nah IFP ini bisa ditaruh di depan kelas jadi misalnya nih ya saya langsung tunjukin gambarnya jadi dengan IFP ini Bapak Ibu bisa mau menyuruh bukan menyuruh ya meminta lah ya meminta anak muridnya untuk maju ke depan dan nah ini dia ini contoh penggunaannya jadi kalau di kelas-kelas modern ya Bapak Ibu sekarang itu papan tulisnya berupa layar besar seperti ini jadi nanti presentasinya gurunya di depan layar besar lalu minta anak muridnya maju ke depan untuk gerak-gerakin sendiri itu bisa langsung Pak touchscreen seperti itu ada dua lah solusinya kalau Bapak mau yang pindahin si anaknya bisa di laptop atau di pen display seperti yang saya tunjukkan barusan gitu ya nah ini oh karena pakai karena pakai virtual background gak kelihatan oke jadi pen display itu seperti ini Bapak Ibu saya kasih gambaran juga pen display view sony nah jadi Bapak Ibu kalau misalnya mau nulis-nulis itu tinggal tulis di tablet kecil seperti ini tapi bedanya dengan tablet apa yang pertama harganya pasti lebih murah daripada tablet dan yang kedua dia akan memunculkan apa yang ada di laptop jadi dia gak bisa berdiri sendiri dia harus nyolok kabel USB-nya di laptop jadi Bapak Ibu seolah-olah menulis di layar laptopnya kalau layar laptopnya bisa touchscreen sih ya enak tinggal nyoret aja pakai jari tapi kalau misalnya layarnya gak touchscreen misalnya agak ribet kalau pakai mouse bisa pakai pen display seperti itu nah itu aja sih Pak paling spoiler untuk hari ini saya terakhir saya mau tanya Bapak Ibu untuk saran sebentar oke ini saya tutup dulu kali ya Pak ya saya mau balik lagi ke slide saya nih yang tadi saya bilang ya Bapak Ibu ini bisa buka dari Google Drive misalnya jangan simpan saya gak mau simpan juga sih bisa buka dari Google Drive bisa simpan juga di Google Drive langsung nah ini materi saya saya mau buka lagi karena saya pengen minta Bapak Ibu para peserta ya sebenarnya saya minta tolong Bapak Ibu buat ini apa ya manfaatnya itu nanti buat Bapak Ibu juga kok seperti itu sebentar ya loading dulu oke selagi loading saya mau buka chat box ada beberapa pertanyaan sih kayaknya PR nanya ulangi saya sudah download app MyViewBoard Companion ada nama host isinya gimana gak apa-apa Bu Alpian nanti kita bahas lagi yang penting kalau Ibu sudah download itu baik tapi kalau Ibu mau tahu lebih lanjut saya akan jelaskan sedikit ibu tinggal sign in dengan email di mana Ibu sign up juga dengan MyViewBoard jadi email waktu Ibu pakai untuk MyViewBoard sign up itu dipakai juga untuk sign in di My Companion seperti itu oke Bu Alpian Anace bisa untuk PowerPoint atau Google Slide bisa bahkan ini bisa ada banyak animasinya kalau offline itu aplikasi whiteboardnya kalau sudah download template bagaimana caranya cara buka di aplikasi whiteboardnya kalau sudah download template bagaimana caranya tinggal di open aja Bu di double click filenya itu langsung kebuka otomatis kalau memang laptopnya sudah install aplikasi whiteboard lalu ada banyak pertanyaan nih jika laptopnya tidak tahu screen apakah bisa pakai pen seperti yang Ibu sampaikan di depan bisa Bu bisa Pak Muhammad Makinum bisa tapi pakainya mouse ya Pak digerakinnya gitu oh sering pakai template sign in pakai email ya Bu Novi iya pakai emailnya Ibu ya kalau nggak ada internet offline bisa nggak ya kalau untuk aplikasinya itu kan harus sign in ya Bapak Ibu minimal handphonenya Bapak Ibu deh yang ada internetnya karena nanti saya ajarkan sign innya pakai companion seperti apa harus online ya iya sih Bapak Ibu kebanyakan harus online ya entah itu handphonenya entah itu laptopnya harus online seperti itu karena kan kita ini education 4.0 jadi kan harus ada internet jangan sampai nggak ada kuota gitu ya Bu Novi ini guru dan siswa bisa berkarya saya mau nanya kalau MAPEL IPA seperti jantung apa bisa jantung itu berdetak oke pertanyaan yang bagus Bapak Edy kalau Bapak Edy mau ada jantung berdetaknya Bapak Edy bisa buka Youtubenya aja Pak misalnya jantung berdetak gitu ya jantung jantung berdetak gitu ya kita cari nih videonya yang ada jantung berdetak yang mana wah adanya penjelasan dokter nih kenapa sih jantungnya berdetak gitu ya coba kita lihat yang jantungnya doang ada nggak ya wah kebanyakan sih oh ini nih di dalam jantungmu ini salah satunya yang bisa kita tarik keluar video Youtube juga Bapak Ibu tinggal ditarik keluar aja drag and drop langsung play nggak perlu buka-buka banyak jendela gitu nah saya mau tunjukkan Bapak Ibu kalau ini yang versi berbayar ya kalau di versi yang berbayar Bapak Ibu bisa jantung berdetaknya itu langsung di papan tulisnya ya selagi loading saya mau jawab pertanyaan dulu jadi Pak Edy udah terjawab ya Pak tadi bisa ditunjukkan aja videonya nah ini yang mau saya tunjukkan kalau yang versi berbayar ada bentuk 3D-nya yang bisa jantungnya nanti bisa kelihatan dari segala sisi sisi depan samping diputerin bisa emang itu waktu ViewSonic timnya menciptakan fitur itu adalah untuk guru biologi jadi nggak harus ke laboratoriumnya gitu nih ya saya tunjukkan ya Bapak Ibu nah ini classroom itu mirip seperti whiteboard tapi dia yang website dan versi berbayar nggak apa-apa saya cuma kasih lihat aja nanti siapa tahu Bapak Ibu ada yang minat gitu kan jantung misalnya nah saya pilih gambar jantungnya yang ini deh misalnya nah saya mau tutup nah saya mau play si jantungnya nih 3D eh sorry saya mau play di sini nah saya bisa kasih lihat jantungnya dari berbagai sisi Bapak Ibu tapi kayaknya kalau buat yang berdetak coba ya kita carinya mungkin di kata kuncinya lebih detail kali ya jantung berdetak jantung berdetak ada nggak ya wah nggak ada nih jadi Pak Edy kalau yang jantungnya 3D adanya seperti ini gitu sih atau mau candi candi borobudur misalnya gitu ya biar virtual aja ditunjukinnya nah ini bisa misalnya misalnya seperti ini nah kita bisa kasih lihat candinya dari berbagai sisi diputer-puter kayak kotak aja sih seperti itu atau rangka manusia juga bisa tapi ini yang versi berbayar nah solusinya gimana kalau yang nggak berbayar yaudah pakai aplikasi yang whiteboard ini juga bisa dikasih lihat aja video YouTube-nya seperti itu sih oke ada pertanyaan lagi nih saya bacakan apa nih kalau sudah download bisa digunakan offline Bu kalau sudah download Ibu minimal yang online itu handphonenya untuk sign in nanti pakai handphone gitu sih download my viewboard apa karena di playstore banyak pilihan Ibu Endang download yang di playstore itu hanya my viewboard companion ya Ibu yang ini Bu saya tunjukin nih yang ngedownload di untuk PR-nya ya saya ulang lagi ya PR-nya untuk di pertemuan selanjutnya saya minta tolong Bapak Ibu siapkan ini yang pertama sign up akun my viewboard dengan cara ini myviewboard.com slash sign up saya perbesar tulisannya supaya lebih jelas my viewboard tulisannya warna putih belum saya ubah saya ubah warna merah deh biar kelihatan ya biru aja deh myviewboard.com slash sign up lalu yang kedua Bapak Ibu download my viewboard companion dan yang ketiga foto selfie di depan akun my viewboard nya akun my viewboard hub yang sudah berhasil didaftarkan oke Pak Sofian kayaknya sih itu aja sih Pak dari saya hari ini karena hanya sekedar intro dulu gitu Pak untuk detailnya besok saya harapkan pesertanya sudah menyiapkan tiga hal ini supaya bisa interaksinya lebih menarik lancar aktif seperti itu thank you Pak Sofian baik-baik oke terima kasih Ibu Novi ya jadi sama-sama walaupun ini masih spill-spill gitu ya spoilersnya atau bocoran-bocoran ini udah bikin apa namanya Bu ya udah bikin kita yang lihat ini jadi jadi penasaran ini untuk besok gitu ya untuk besok jadi kita kita ada penasaran ini lebih detailnya nanti karena tadi yang disampaikan di awal aja udah bikin seru ya bisa bikin seru dan beberapa tadi menyampaikan juga ini banyak yang juga baru tahu mudah-mudahan Bapak Ibu besok mungkin ya yang tadi karena pendaftaran sudah ditutup tapi Bapak Ibu kalau pun ingin tetap belajar ya nggak apa-apa saya besok tetap join juga dengan di Youtube ataupun di Zoom langsung nanti angka-langkahnya bagaimana dan seterusnya bagaimana tapi Bapak Ibu tadi ada PR dalam tanda kutip sebagai bahan untuk interaksi besok untuk interaksi besok ya itu pertama harus sudah sign up tadi ya Bu ya sign up di MyView Board-nya terus tadi yang di kompanien sama yang apa istilahnya tadi itu foto foto selfie ya seru dan nanti dikirimnya gimana-gimana besok nanti sama Bu Novi akan dijelasin gimana cara ngirim itu supaya nanti Bu Novi bisa lihat Bapak Ibu memang benar udah foto selfie dengan aplikasi MyView Board jadi Bapak Ibu silahkan ya nanti coba ya supaya besoknya kita bisa lebih interaktif lagi seperti malam-malam hari ini lebih interaktif oke Bu Novi barangkali itu absensi gimana Bu karena sebenarnya kami udah nyiapin absensi ya ini apakah dari Ibu aja gak apa-apa sih Bapak aja gak apa-apa sebenarnya saya barusan udah kirim di chat linknya tapi gak apa-apa berarti kita sepakati aja Pak Sofian aja yang memantau gitu ya nanti tinggal datanya kasih ke saya biar nanti saya dan tim Viosonic yang membuatkan sertifikat setelah selesai seperti itu oke baik baik saya saya mau jawab juga ya Pak banyak yang bilang terima kasih saya juga mau ucapkan terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah antusias memperhatikan dan semoga PR-nya dikerjain ya Bapak Ibu supaya sama-sama apa maju nanti ada pengetahuan yang baru gitu yang langsung bisa dipraktekan thank you Pak terima kasih semua Bapak Ibu untuk malam hari ini ya beneran tadi apa yang sudah dipaparkan oleh Bu Novi walaupun masih kulitnya aja masih sekilat-sekilat masih sedikit-sedikit tapi itu bisa jadi semacam gambaran ke kita oh ternyata aplikasinya seru gitu dan tadi walaupun Bapak Ibu misalkan ingin mencoba yang gratis dulu itu juga yang gratis juga tadi sudah banyak yang bagus sekali ya seperti di tadi ya whiteboardnya juga ya whiteboard Pak betul baik Bu Novi thank you dan terima kasih nih ya untuk malam hari ini sudah join dan kita masih tiga hari lagi ya Bu ya siap siap semuanya ya di kesehatan di tengah tentu padatnya aktivitas kita dari pagi sampai sore mungkin ya di tempat kerja malamnya kita masih bisa share lagi mudah-mudahan semua bisa diberikan kesehatan dan terima kasih juga yang udah lihat di Youtube ya yang udah lihat di Youtube mungkin besok kita akan juga interaksi sama yang di Youtube ya barangkali tadi yang pertanyaan apa kita masih dari chatbox Zoom saja mungkin besok saya juga akan coba lihat yang ada di Youtube mungkin saja ada yang bertanya yang kelewat baik terima kasih untuk malam hari ini selamat beristirahat selamat menjelaskan aktivitas terima kasih semuanya sampai jumpa besok di jam yang sama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam semuanya selamat menjelaskan aktivitas terima kasih semuanya sampai bertemu si izin live ya semuanya